Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai lagi pembahasan kita tentang metode harga pokok proses dalam akutansi biaya materi ini kita bagi 3 sesi sesi pertama kita akan membahas tentang pengertian maaf dari harga pokok proses mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang masih kuliah di jurusan akutansi dan akutansi manajemen materi ini kita akan berbicara tentang harga pokok proses di dalam satu perusahaan dan cara memperhitungkannya harga pokok per unit mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua tapi sebelum menonton atau sesudah menonton ini jangan lupa like, sesrek, dan bunyikan loncengnya dan share kepada teman-temannya yang membutuhkan oke mari kita mulai sesi pertama kita akan bahas konsep pengumpulan biaya berdasarkan proses proses metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produk secara masal dia memproses produksi secara masal bukan berdasarkan pesanan biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan oleh proses tersebut selama jangka waktu tersebut ya merupakan secara masal ya dalam jangka waktu tertentu periodenya bisa satu bulan, semester bisa satu tahun karakteristik dan metode harga pokok proses produk yang dihasilkan merupakan standar dia sama ya modelnya tidak ada beda-beda antara satu dengan yang lain produksi yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama dia diproduksi setiap bulan, hari, bulan, tahun, sama ya kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkan perintah produksi yang berisikan rencana produksi di standar dan jangka waktu tertentu dia diterbitkan untuk mengisi gudang biasanya contohnya pabrik semen, pabrik tau, pabrik tempe perbedaannya pengumpulan biaya harga pokok pesanan itu berdasarkan pesanan harga proses berdasarkan periode akutansi per departemen berarti harga pokok produksi terbiaya pesanan dibagi dengan biaya uni yang dipesan total periode ya, biaya satu periode jumlah biaya satu periode dibagi berdasarkan periode-nya pengolongan biaya produksi dia ada biaya produksi langsung dan biaya tidak langsung sedangkan di proses tidak perlu biaya langsung dan tidak langsung BOP ditetapkan BOP jumlah produk satu yang perlu menangkutansi biaya overhead pabrik terdiri dari bahan penolong biaya tenaga kerja, biaya produksi lainnya dan biaya tetapan itu untuk pesanan dan BOP lainnya biaya bahan tenaga kerja sesungguhnya jadi periode bersangkutan itu dalam proses nah, arus produksi dalam pada harga pokok proses produk dapat bergerak dari pabrik ke berbagai cara tiga bentuk arus haliran produk yang berkaitan dengan perhitung harga pokok proses di dalam satu perusahaan arus produk berurutan seksual produk flow arus produk sejajar paralel produk flow arus produk selektif-selektif produk flow ini urutannya dari Departemen Pemotongan pindah ke Departemen Tenun dan Departemen Printing dan menjadi barang jadi dia nanti berurutan, tidak ada prosesnya lagi kalau yang menutup paralel dari Departemen yang berbeda masuk ke Departemen Perlaburan dan menjadi perakitan dan menjadi penyelesaian nah, kalau yang selektif produknya proses Departemen Tenun dari produk dan proses printing Departemen Penjahitan menjadi Departemen Pengepakan dan Perusahaan dari metode tadi selektif ya pertama dari potong langsung kayak orang pakaian dari masuk dari kain masuk ke bagian penjahitan pemotongan penjahit langsung ke bagian perpakai tapi kalau yang simpannya berbeda tadi Departemen awalnya misalnya kayak pabrik mobil mesin lain saksis lain nanti pada perakitan cat baru masuk ke dalam finishing barang jadi dan produksi kalau ini juga sama bahannya kain masih bisa kain ya nanti kain putih masuk ditenun dulu nanti dicahit baru masukin sama baru masuk pengepakan manfaat ya manfaat informasi harga proses menentukan harga jual sama dengan pesanan ya memantau realisasi biaya produksi menghitung laba rugi periodik menentukan harga pokok proses jadi produk dan prosesnya disajikan dalam raca gak jauh beda dengan harga pokok pesanan menentukan harga jual sama ya komponennya gak terjadi juga memantau realisasi biaya manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang seringguhnya dikeluarkan dalam pelaksana rencana produksi ketika rencana jangka waktu tertentu tersebut telah diputuskan akutansi biaya digunakan untuk mengumpulkan informasi tersebut apakah biaya total produksi sesuai dengan yang telah diperhitungkan atau tidak metode yang dilakukan adalah proses biasanya biaya itu digunakan bagi manajemen untuk menentukan berapa sih realisasi biaya apakah sama dengan yang direncanakan dan apakah bisa untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ini rumusannya sama ya biaya bahan baku langsung tenaga kerja langsung BOP selangkosong nah menghitung laba atau rugi periodik untuk mengetahui apakah kegiatan produksi perusahaan dalam periode tertentu menghasilkan laba justru rugi nah untuk menghitung apakah berguna untuk menentukan apakah perusahaan untuk menentukan atau rugi kedua untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi menghasilkan laba rugi ya untuk mengetahui kontribusi biaya produk ini untuk menutupi biaya non-produksinya berkeuntung biar efisensi produksinya apakah pokok proses digunakan oleh manajemen untuk mengumpulkan informasi produk sesungguhnya yang dikeluarkan periode tertentu guna menghasilkan informasi laba atau rugi periode tiap periodenya ya berguna untuk mengetahui oleh manajemen untuk informasi pria produk sesungguh yang terjadi biar mereka bisa menalokasikan biaya bisa mengefisiensikan bisa juga yang lebih ekonomis ya ini rumusannya sama ya ini rumus wilabah juga ya teman-teman dan menentukan harga pokok produksi jadi dan produk dalam proses yang sejikan dalam nereca dia bisa digunakan untuk menentukan harga pokok produksi jadi dalam nereca laporan keuangan sebagai pertanggung jawab manajemen sebagai laporan keuangan gunanya untuk pertanggung jawab manajemen dalam nereca harus ada informasi presiden barang dalam barang presiden barang jadi presiden dalam proses ada tanggal nereca masih dalam proses sehingga catatan biaya produksi tiap periode catatan biaya produksi tiap periode berguna bagi manajemen untuk menentukan biaya produksi yang melekat pada produk jadi yang belum laku dijual dan produk masih dalam proses pengerjaan yang ada di dalam nereca berarti yang apa yang tertulis di nereca itu produk itu betul-betul ada harganya sesuai dengan yang tertera di barang dan beban produksinya itulah maafatnya ya teman-teman metode harga pokok proses bahan tenaga dalam akutansi biaya ada akutansi bahan tenaga kerja dan biaya overhead pada perusahaan manufacturing proses produksi dapat berlangsung melalui beberapa departemen biaya dikumpulkan dalam masing-masing departemen satu periode pada arus produk yang berurutan produk selesai departemen satu akan menjadi bahan bahan departemen kedua dan produk selesai di departemen dua menjadi persediaan barang dalam selesai setiap yang dijual berarti di dalam departemen perusahaan manufacturing bahwa di departemen satu produk departemen satu hasil dari produk departemen satu merupakan bahan dari departemen dua dan hasil dari departemen dua merupakan persediaan barang jadi yang ada di gudang yang siap untuk dijual ini jurnalnya sama yang biasa dalam akutansi barang dalam proses ini pemakaian barang dipindahkan departemen berikutnya dan barang yang ditambah dalam departemen kedua penggilingan barang yang dipindahkan ke departemen pengepakan barang yang dipindahkan dan ditambah dalam departemen pengepakan barang yang ditransfer ke barang gudang barang jadi dalam proses pada barang proses peristiwaan barang dalam proses dan barang dalam proses pengepakan laporan biap produksi pengertian laporan biap produksi merupakan media untuk menyajikan informasi mengenai jumlah biaya yang harus dipertanggungjawab oleh sebuah departemen pertanggungjawabannya dan menjadi dokumen sumber untuk menjurnal biaya yang ditransfer dari suatu departemen ke departemen lain atau kepersediaan barang jadi merupakan media informasi jumlah biaya yang dikeluarkan untuk proses suatu yang dipertanggungjawabkan oleh satu departemen ke departemen berikutnya dan menjadi dokumen sumber untuk menentukan jurnal atau pencatatan dari departemen ke departemen isi laporan biaya produksi menyajikan biaya total perunit perusian diterima dari satu atau lebih dari departemen bahan baku tenaga kerja OPH pabrik yang ditambahkan di dalam oleh departemen yang bersangkutan biaya persediaan produk dalam proses awal dan akhir biaya yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi biaya merupakan berisikan biaya total perunit dan satu departemen atau lebih bahan biaya yang ditambahkan bahan baku tenaga kerja OPH pabrik dalam satu departemen nanti ada persediaan dalam proses awal dan akhir nanti ada berbicara tentang menyajikan biaya transfer ke depan berikutnya atau ke barang jadi laporan biaya produksi dibagi dalam tiga bagian pertama memuat data kuantitas kedua memuat jumlah total dan perunit yang harus dipertanggungjawabkan yang ketiga adalah memuat pertanggungjawaban biaya data kuantitas menunjukkan jumlah unit produksi yang diproses dalam satu departemen dalam satu BUD yang dihasilkan proses terhadap unitnya produksi dia berjata tentang unit kuantitas yang kita produksi yang masuk yang selesai yang dalam proses akhir dan yang hilang juga data ini dinyatakan dalam unit dan dinyatakan dalam unit buah liter dan kilogram tidak dalam satuan bahannya biaya yang harus dipertanggungjawabkan menyajikan informasi mengenai total biaya per unit akumulasi dalam satu departemen juga jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh depanemen sangkutan jenis biaya yang diakumulakasikan departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh depanemen tersebut unit equivalent ini selalu sangat penting di dalam menghitung harga proses kita harus tahu unit equivalent sedangkan unit equivalent itu adalah yang menyatakan banyak unit yang telah digunakan biaya bahan tenaga kerja langsung overhead pabrik dalam satu periode cara menghitung unit selesai ditambah unit dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaiannya berarti biaya unit yang selesai ditambah dengan unit yang dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian pertanggung jawaban biaya menyajikan informasi tanggung jawab biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen jumlah biaya yang dipertanggung jawab bagian ini harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggung dalam bagian kedua dari laporan ini bentuk laporannya ada data produksi ada berisi tadi yang saya bilang ada unit yang masuk unit yang keluar dan unit dalam proses akhir nanti biaya yang dikeluarkan jumlah total dan biaya per unit yang di bawah perhitung biaya yang dipindahkan ke depan berikutnya dan harga pokok barang dalam proses akhir jumlahnya harus selalu sama metode harga pokok proses tanpa memperhitungan persediaan produk dalam proses awal perusahaan yang produk diolah melalui satu departemen ada yang diolah melalui satu departemen perusahaan yang produknya diolah melebih dari satu departemen pengaruh terjadi produk yang hilang dalam proses terhadap harga pokok produksi persatuan dengan anggapan produksi hilang di awal proses produksi hilang pada akhir proses ini ini contoh teman teman ada di risa remedi ada di buku akutansi biaya karang muliadi ini contoh kita proses baku 5 juta barang penolong 7.500 biaya tenaga kerja 11.250 biaya overhead pabrik 16.150 totalnya barang jadi adalah 2.000 barang dalam proses ada 500 dengan tingkat penyelesaian bahan baku dan bahan penolong 100% dan penolong 50% dan tingkat penyelesaian biaya tenaga kerja 50% dan biaya overhead pabrik 30% ini kita hitung masuk ini ekofaliennya 250 nanti ekofalien kita akan bahas setelah ini ini bahan baku 5 juta 7 juta 7 juta 500 biaya tenaga kerja 11 juta 250 dibagi ekofalien dapatlah harga pokok per unit ini unit 2000 bahan baku penolong 3000 biaya tenaga kerja 50 ribu EOP 7500 di jumlah 17000 inilah biaya yang dipopankan di departemen nanti nanti di transfer 2000 dikali 17500 35000 dalam proses ini tingkat penyiasian 100% bahan baku 1 juta 1 juta biaya tenaga kerja 50% dikali 500 5000 dapat nanti 3 juta nah untuk menghitung unit ekofalien adalah barang selesai 2000 dikali ditambah dengan 500 tingkat barang dalam persediaan akhir dikali tingkat penyelesaian untuk bahan baku 2500 ini di jumlah bahan penolong adalah 2500 biaya tenaga kerja adalah 2250 dan BOP adalah 2150 inilah unit ekofalien sebagai dasar untuk membagi biaya tadi biaya ini ya total biaya dapatlah per unit nah ini dasarnya dari sini dapatlah laporan biaya produksi per bulan bubari dengan gambaran sebagai berikut ini bisa teman-teman lihat nih dan jumlah yang dibebankan sama dengan dipertanggungan harus sama dengan rincian ini total biaya biaya tenaga kerja biaya bahan baku biaya overhead pabrik yang diperhitungkan adalah biaya yang diperlambahkan kebudang barang jadi dan berharga pokok persediaan dalam proses ini satu departemen di jurnal nanti bahan baku pemakaian bahan baku dalam proses bahan biaya bahan penolong pada persediaan penolong barang dalam proses tenaga kerja pada gaji dan upah biaya opa pabrik dalam proses di bagian rekening yang dikreditkan nanti proses barang jadi kesediaan barang jadi pada bahan barang dalam proses barang dalam proses bahan menolong barang proses tenaga kerja dan BOP nanti barang dalam proses akhir dalam proses akhir adalah barang dalam proses bahan barang dalam proses penolong barang dalam proses tenaga kerja dan BOP metode metode harga proses produksi melalui lebih dari satu departemen untuk departemen satu perhitungan biaya produksi sama dengan untuk satu departemen untuk departemen berikutnya perhitungannya bersifat akumulatif ya harga pokok produksi setelah satu meliputi biaya produksi yang dibawa dari departemen satu biaya produksi yang ditambah di departemen setelah departemen satu ini contohnya sama Elona Sari ya tinggal penyelesaiannya ini tidak ada penambahan biaya nanti bahan bakunya di teman kedua tidak ada hanya ada biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik ini ini kovalinnya tinggal penyelesaiannya unit yang selesai ditambah dan dalam proses dikali tinggal penyelesaian departemen A bahan baku ada 35.000 bahan BMP B adalah 27.000 biaya overhead tenaga kerja dan overhead adalah tinggal penyelesaian 20% berarti 31.000 dan BOP di utama B adalah 27.000 ini tinggal penyelesaiannya unit ekofaran kita jumlah sama dibagi jumlah biaya total biaya dibagi dengan dapat biaya per unit total biayanya ini ada 15.000 barang dan proses skir ada 15.000 ini biaya bahan baku 70.000 dibagi 35.000 dapat 2 rupiah biaya tenaga kerja unit ekofar ini 31.000 dapat 5 rupiah 248.000 dibagi 31.000 BOP head pabrik 8 rupiah per unit jadi total biayanya per unit ini ada 15.000 kita hitung barang yang ditransfer ada 30.000 ini dikali 15 ada 450 barang dalam proses akhir kita tinggal penyelesaian 100% bahan biaya tenaga kerja 20% biaya 20% dengan unit 5.000 dikali nanti per unit yang telah kita hitung di perhitungan biaya makanya barang dalam prosesnya 23.000 maka jumlah ini selalu sama inilah laporan biaya per kandusi jurnal tetap sama ya departemen nanti berpindah ya ini disini biasanya ini barang pindah ke departemen B biasanya disini barang jadi kalau satu departemen kalau dua departemen menjadi barang dalam proses bahan baku departemen B nanti barang dalam proses bahan baku departemen A tenaga JPN A bahan baku BOP barang dalam proses BOP departemen A persediaan akhir tetap ya berada di departemen tersebut persediaan dalam proses akhir departemen barang dalam proses barang dalam proses bahan dalam proses tenaga kerja bahan proses BOP departemen A nah di departemen B barang masuk 30.000 dan barang jadi ditransfer ke udang 24.000 dan barang proses akhirnya ada 6.000 yang dihasilkan 30.000 nah masuk lagi kita tambah biaya dari departemen A ditambah dengan tambahan biaya departemen B dibagi unit ekopalin yang telah kita hitung tadi 27.000 ini 30.000 tadi masuk dapat 15.000 dapat 40.000 jadi biaya perunin 40 rupiah nah kita pindahkan ke barang jadi dari gudang B ke gudang penampungan 24.000 dikali 40.000 960.000 nanti kita hitung barang dalam proses yang tersisa ada 6.000 dikali 15.000 15 rupiah tambahan 50% dikali 60% 60.000 50% dikali 6.000 kali harga per unit masing-masing biaya tenaga kerja dan BOP dapat 75.000 biaya dalam proses akhir departemen B adalah 165.000 di jumlah dengan yang ditransfer di gudang 960.000 dapat 1.120.000 ya harus sama ya sama dengan ini barang yang masuk dengan barang yang dipertanggung jawabkan jurnal sama hanya berbeda departemennya saja ya teman-teman ini sama oke teman-teman sampai disini dulu sesi pertama pembahasan biaya proses mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman tunggu sesi kedua mudah-mudahan bisa bermanfaat dan jangan lupa like subscribe dan bunyikan loncengnya dan bagi kepada teman-temannya tunggu sesi kedua akan kita bahas lagi ya thank you for watching assalamualaikum wabarakatuh abarakatuh